Disimak ya teman-teman, asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Sukabumi merupakan dari bagian Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usul Telaga Warna. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur di Jawa Barat. Yang bernama Kuta Tangguhan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik dan bijaksana. Yang bernama Raja Suartalaya. Dan permencurinya yang bernama Ratu Purba Manah. Tak heran kalau di negeri itu tidak ada satupun penduduk yang kelaparan. Sayangnya kerajaan makmur ini masih kurang lengkap tanpa seorang anak. Penasehat Prabu menyarankan. Agar sang raja dan ratu mengangkat seorang anak. Yang mulia, hamba sarankan agar yang mulia mengangkat seorang anak saja. Tidak, bagi kami anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Sang ratu pun sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Sudahlah bu, kelak nanti kita akan diberikan keturunan. Baik tuanku, hingga suatu hari raja pun berdoa. Semoga kelak nanti diberikan keturunan. Dan beberapa bulan kemudian. Permohonan sang raja terkabul. Sang ratu pun mulai hamil. Sembilan bulan lamanya ratu mengandung. Ratu pun melahirkan seorang anak yang cantik. Yang diberi nama Gilang Rukmini. Penduduk dan para rakyat sering mengirimi mainan untuk sang putri. Lihatlah anak kita, dia sangat lucu dan cantik. Semoga kelak nanti dia menjadi putri yang cantik dan baik hati seperti wajahnya. Iya, saya yakin putri kita akan tumbuh menjadi putri yang cantik dan baik hati. Dan raja dan ratu pun sangat sayang kepada putri Gilang Rukmini. Sehingga keinginannya terpenuhi. Dan putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi putri yang manja. Bila keinginan dia tidak dikabulkan, putri akan marah dan jarang berkata kasar. Sehingga usianya yang ke-17 tahun, putri pun meminta hadiah kepada ayahnya. Ayah Anda, aku ingin untuk ulang tahunku nanti, aku ingin hadiah yang istimewa. Apakah yang engkau inginkan, wahai anakku? Aku ingin setiap pelai rambutku dihiasi butiran-butiran emas. Itu berlebihan anakku. Janganlah berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan. Betul anakku. Bukankah perhiasanmu sudah banyak, hampir bajumu dihiasi butiran-butiran emas. Mendingan perhiasan yang ada kita gunakan untuk membantu rakyat tangguhan. Mengetahui keinginannya tidak dipenuhi, putri pun marah. Dan ia mengambil perhiasan dan melempar ke ayah dan ibunya. Raja dan ratu pun sangat marah. Dan tetapi raja dan ratu memenuhi permintaan anaknya. Dan raja memanggil kemasan. Kemasan dalam bahasa Sundanya adalah ahli pembuat perhiasan. Kemason kemarilah. Buatkan perhiasan indah untuk anakku. Baik yang mulia, perintah paduka akan kami laksanakan. Ulang tahun sang putri akan dilaksanakan. Raja dan ratu dan para rakyat menunggu bersabar kedatangan sang putri. Tidak lama kemudian sang putri datang dengan berpakaian gemerlap. Dan raja dan ratu menyambutnya dengan bahagia, gembira. Putriku, akhirnya kamu menjadi gadis yang dewasa. Karena kasih sayang rakyat kepadamu, rakyat memberikan kalung emas ini untukmu. Pakailah. Dasar orang kalung emas ini jelek sekali aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata kasar, putri Gilang Rukmini pun membanting perhiasan ke lantai istana. Dan perhiasan ini pun hancur. Dan semuanya terdiam. Ratu pun bersedih dan menangis. Tidak hanya raja dan ratu yang menangis. Tapi seluruh rakyat tangguhan ikut menangis karena perlilaku sang putri. Tangisan ini pun membanjiri istana. Dan tidak hanya istana yang dibanjiri oleh air mata. Tetapi kerajaan pun dibanjiri oleh air mata. Banjir air mata ini pun disebut telaga. Telaga ini pun disebut telaga warna. Yang dipercaya berasal dari emas-emas yang dilempar oleh sang putri Gilang Rukmini. Yang tersebar di dasar telaga. Dan telaga ini pun disebut telaga warna. Terima kasih telah menonton!